jelaskan dulu kemarin kan jemi teriak anjing nah mereka tuh salah paham sebenernya neriain siapa neriain anak silat apa siapa tuh ngomong dewe berarti bukan kemarin bukan neriain anak silat ya dada dulu ya kamera kamera tuh silatnya mana silat itu tukul eh oke ya anggap saja ini sudah bisa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencah silat salam persaudaraan kembali lagi dengan saya Denny aprisani dalam channel YouTube Denny wewe Alhamdulillah kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten yang dimana requestnya dari channel YouTube nya Aji Hermawan teknik ketipuan guntingan berputar memang keren tapi di pertandingan pesilat enggak mungkin gunakan teknik itu sos terlalu berbahaya beresiko dan bisa membuat rugi Oke jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik guntingan berputar Apakah bisa kepakai di pertandingan Apakah beresiko kata dia tadi teknik ini tidak bisa dipakai di pertandingan pesilat enggak mungkin gunakan teknik ini karena beresiko bisa merugikan ya Nah sebelum itu kita perkenalkan lu nih sama adik-adik saya ini mas mas namanya perkenalkan nama saya Junaidi IG nya dong untuk IG jnd underscore SLMN namanya disingkat-singkat mungkin udah tahu semua Kak udah belum tahu belum tahu juga ya perkenalkan nama saya Mrakat kau Raka lu waktu sama aku subscriber aku masih berapa sekarang udah tuh udah jadi ada pendatang baru mungkin belum kenal sama Raka kenalkan nama saya Mrakat Septi Adi Instagram saya m.rakat Septi Adi channel YouTube Raka Septi Adi jadi di kesempatan kali ini mereka yang akan mempraktekan teknik guntingan berputar ya atau menipulah ya teknik guntingan berputar apakah bisa eh dipakai dipakai atau tidak saya akan jelaskan setelah mereka mempraktekan lu mungkin gantian gantian ya prakteknya Oke langsung jalan guntingan baru saya jelaskan siapa dulu ini oke oke berarti Raka sebelah sini 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 temen-temen jadi ini enggak di setting ya nanti kata temen-temen ada tiba-tiba orang itu masuk kamera enggak tanpa di setting namanya cemik remik dosa pakai remik langsung baik dia pengen pargoy pargoyan nah tiktok langsung mampu aja jogetnya sini 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 maju-mampu aja pake pantar pulau minumnya oke saya nggak aku dulu hahaha hahaha perkenalkan dulu namanya siapa annazmi annazmi iya ngapa dipanggil jemik bidulunai mau duduk jemik kak jemik kak ada pesona woi jelaskan dulu kemarin kan jemik teriak anjing nah mereka tuh salah paham sebenernya neriakan siapa anak silat apa siapa tuh ngomong dewe ngomong dewe ngomong ke siapa kemasukan tuh muda yang nginggal ada duduk situ nah ngadang jalan jadi sebenarnya ya jemik ini dia neriakan orang lain ya ya kemarin teriakan maaf anjing-anjing anjing itu teriakan orang lain ya jemik ya yang kadang jalan ya itu bukan raya orang silat jadi temen-temen jangan marah hahaha jadi katanya di dalam sini pengen pargoy jadi gagal nung guntingan ya itu suaminya anting ga gini nah wuah oke 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 pe Red oke nah kamu sampai tapi YES oke ya lebih kira laku co, jenis kakak tarik mau maju ya ya tos dulu gitu berarti bukan kemarin bukan tanya anak silat ya ya dadah dulu ya kamera kamera silatnya mana silat nah lagi jadi gagal ini mau guntingan adeknya lebih galak malah oke jadi siapa yang gunting Jun dulu yuk jadi ini yang sebenarnya yang tahu nanti saya akan jelaskan ya oke sebenarnya ini guntingan biasa bukan guntingan putar yang putar maksudnya gimana sih yang Oh yang yang nipu yang nipu coba-coba mas Jin nah ayo bisa dapet ini ya itu guntingan biasa kalian Yes nah betul ya hehehe kan kesini lagi masih tadi jenis ada sebenarnya sama sih dari sini kamu nggak pernah berputar bebas nah arah kesana juga ada masalah jatuhnya oke ya anggap saja ini sudah bisa ya bisa guntingan berputar atau teknik guntingan tipuan teknik guntingan tipuan jadi saya jelaskan sedikit apakah guntingan ini bisa dipertandingkan eh bisa bisa dipakai di pertandingan bisa dan orang-orang memang banyak memakai teknik guntingan ini saya juga sering memakai teknik guntingan berputar atau tipuan ya tapi kadang dapet kadang juga enggak yang penting bisa dipakai bisa apakah beresiko beresiko atau tidak itu tergantung kamunya apakah kamu bisa memakai teknik itu atau tidak semua teknik kalau kita tidak bisa memakainya menggunakannya ya beresiko semua misalkan mau nendang ragu ketendang balik jadi semua teknik itu ada resikonya kalau kita tidak bisa menggunakannya Nah untuk guntingan putar ini supaya bisa efektif ada caranya jadi misalkan kayak tadi Raka ya balik jadi kan guntingan berputar kan slow motionnya kayak gini nih seret ke depan masuk gunting kayak gila ya terus bagaimana caranya supaya bisa kita menggunakannya dengan efektif kalau kita gunting langsung otomatis rakannya kalau udah dia ngetik dia mundur karena tahu mau gunting misalkan mau gunting nih kelihatan udah bahaya itu bahaya kalau kita tidak bisa memakai teknik ini Nah bagaimana caranya supaya teknik guntingan ini menjadi efektif kita membuat dia menjadi tipuan ya temaskan pegang aja dulu Nah misal jadi kalau saya langsung pasti dia kalau nggak mundur dia ganjel syaratnya adalah kita menipu dulu pura-pura mau kayak mau nendang biar apa biar dia mau banting nah eh kalau kita nendang dia nggak akan mundur dia fokus sama tandangan kita kemudian set tipu masuk ya jadi kita untuk membuat dia efektif adalah kita memancing lawan tadi itu salah satu tekniknya jadi bisa ke arah sini bisa juga yang ke arah sini juga sama aja sebenarnya Hai ya jadi efektif tidak tadi kembali kepada penggunanya ya yang pasti apakah bisa dipakai pertandingan bisa pacun pernah pakai enggak pernah pernah ya terlaka berarti bisa dipakai ya bisa oke clear jawabannya harus betul mental dan itu memang bahaya kalau nggak bisa ya lambat dikit kena tapi kalau kita cepat berani dan mengerti caranya Insya Allah aman dan tidak beresiko ya mungkin itu saja lah ya ada tambahan kalian masalah guntingan ini tambahan sedikit Kak paling eh itu menurut saya sih guntingan ini yang paling efektif Kak karena ketika kita muter itu ngejepit banget antara kaki sama kaki yang harus rapet ya dibanding dengan gunting-guntingan yang biasa contoh yang langsung ke depan itu kan masih ada rong apa ya space untuk Hai dengak nggak ngerapet sih tapi kalau guntingan itu kan otomatis pasti ngerapet karena kita udah kayak gini langsung mengkunci kayak gitu pasti karena ada putaran ada putaran power ya gede kayak tebalik lah ada putaran ya masalah timing tadi bisa masuk atau tidak kalau dia masuk dan pas Insya Allah lebih kuat powernya ya timing dan mental itu itu aja sih Jun ada cukup ya dia kurasa terjawab sudah ya oleh siapa tadi Mas Aji kalau nggak salah namanya ya jadi teknik guntingan ini bisa dipakai di pertandingan dan efektif juga bagi yang mengerti dan bisa menggunakannya memang kita semua harus apapun tekniknya harus dilatih dan terbiasa Oke mungkin itu saja teman-teman jika ada request silahkan berkomentar di bawah ya atau ada masalah tentang pertandingan mesti ini teknik ini bisa dipakai nggak efektif nggak bagaimana tendangan ini dengan tendangan ini lebih efektif mana sebenarnya itu boleh dipertanyakan ntar kita akan bahas terima kasih Mas Jun dan Mas Raka ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cek silat salam saudara bye bye hai 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 Terima kasih.